I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel Rabu, 6 Desember 2017, Presiden Amerika Serikat ke-46, Donald Trump, secara resmi mengakui kedaulatan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel Hal ini memicu reaksi dunia internasional, khususnya dunia Islam Presiden Turki Erdogan mengutuk keras sikap Presiden Amerika ini Dalam pidatonya, Erdogan menegaskan sikap Amerika tidak tepat Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Rusia, Putin, dan Uni Eropa juga mengecam kebijakan Trump Bahkan Korea Utara sebagai musuh nyata Amerika dengan tegas keberpihakannya pada rakyat Palestina Pemimpin umat katolik sedunia, Paus Franciscus, ikut mengomentari rencana Presiden Donald Trump Agar menghargai status quo Yerusalem sebagai tempat untuk tiga agama Yerusalem menjadi rebutan ketiga agama besar di dunia ini Dikarenakan adanya harta karun dan peradaban serta sejarah yang sudah dimiliki sekian lama Kebijakan Trump ini ditakutkan akan menimbulkan polemik dunia internasional dan berakhir pada peperangan Mengingat peran salib pertama terjadi akibat klaim sepihak oleh Paus Urbanus II terhadap kota Yerusalem Apa yang menjadi perhatian kita adalah sengketa terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa oleh Zionis Yahudi UNESCO pada bulan Oktober 2016 telah mengeluarkan resolusi bahwa kuil bukit atau haram al-Sharif Masjid Al-Aqsa dan tembok ratapan atau tembok Al-Buroq merupakan situs suci umat Islam Resolusi ini kemudian memicu kemarahan Yahudi khususnya Zionis Israel Bagi kaum Yahudi, mereka beranggapan bahwa di bawah haram al-Sharif atau komplek Al-Aqsa dulunya berdiri kuil Sulaiman yang dikenal sebagai kuil bukit Kuil bukit atau Temple Mount merupakan lokasi benerinya komplek Masjid Al-Aqsa Dimana di dalam komplek ini berdiri Masjid Al-Qibli, Kubbatus Sohro, Musala Al-Marwani dan tembok ratapan Kesemua lokasi ini disebut dengan Baitul Maqdis atau Bait Hamikdash atau juga Yerusalem Umat Yahudi meyakini kuil yang dibangun oleh Nabi Sulaiman berada di bawah Masjid Al-Aqsa atau Haram Al-Sharif Setelah rampung pembangunannya pada masa Nabi Sulaiman, kuil ini kemudian dihancurkan oleh Raja Babylonia Raja Herodes kemudian membangun ulang Bait Suci ini Pada tahun 66 Masahi, umat Yahudi melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi Empat tahun kemudian, pasukan Romawi di bawah kemimpinan Titus Lepius Menyerang dan menghancurkan Yerusalem beserta Bait Suci kedua Pada masa Umar hingga Umayyah, di atas reruntuhan Bait Suci tersebut Kemudian dibangun Kubbatus Sohro dan Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa Namun, saat umat Kristen menguasai Yerusalem pasca Perang Salib ke-Satu Jamik Al-Aqsa diubah menjadi istana kerajaan dengan nama Templum Solomonis Dan Kubbatus Sohro diubah menjadi keraja dengan nama Templum Domini Saat Yerusalem berada di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayubi Semua bangunan dihancurkan dan dikembalikan seperti semula Atas alasan sejarah itulah, Zionis Yahudi menolak resolusi UNESCO Faktanya, bangunan-bangunan suci umat Yahudi sejatinya sudah musnah Bangunan yang berdiri sekarang merupakan bangunan yang direnovasi oleh Salahuddin Al-Ayubi Tahun demi tahun berlangsung hingga klaim berdirinya negara Israel Cita-cita kaum Yahudi untuk membangun kembali Kuala Sulaiman terus terjaga Hingga akhirnya, Zionis Israel secara terang-terangan melakukan proyek penggalian bawah tanah Masjid Al-Aqsa Yang dimulai sejak tahun 1968 Penggalian dilakukan di bagian selatan Masjid Al-Aqsa Dilanjutkan dengan penggalian bagian barat Masjid Al-Aqsa hingga tahun 1970 Sejumlah terowangan pun kemudian dibuat di bawahnya Proyek ini terus berlanjut hingga sekarang Ini penggalian kawan-kawan, penggalian di bawah fundasi Penggalian di bawah fundasi Masjid Al-Aqsa ya Karena mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Kubah Batu Dan ingin membangun lagi kembali baik Allah yang mereka yakini sebagai tempat terus suci Yang mereka yakini lokasinya ada di antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu Sejak tahun 1963, Zionisme Internasional telah membuat sebuah rencana Untuk melaksanakan sekitar 60 penggalian di daerah Al-Aqsa dan di sekitarnya Yaitu daerah yang mereka sebut Galangan Suci Yang meliputi Masjid Al-Aqsa seluas 144 hektare Ekskavasi atau penggalian yang dilakukan Israel ini Telah memicu sejumlah sinkhole atau lubang menganga di sekitar kompleks Otoritas Israel diketahui sering mengeluarkan izin ekskavasi dan penggalian arkeologis Di lokasi yang berjarak dekat dengan komplek Masjid Al-Aqsa Langkah Israel ini berdampak pada robohnya sejumlah rumah warga Palestina Dan memicu kerusakan pada Masjid Al-Aqsa serta bangunan di sekelilingnya Dengan dalih sebagai riset dan penelitian Mereka terus menggali terowangan menuju Masjid Al-Aqsa Mereka yakin dan berambisi bisa memperoleh bukti-bukti sejarah Berupa artefak atau manuskrip Untuk menunjukkan kerajaan daun pernah ada di Jerusalem Lebih dari itu mereka ingin membuktikan Kuil Sulaiman pernah berdiri di lokasi kini Masjid Al-Aqsa tegak Ini sangat diperlukan buat memperkuat klaim mereka Pemilik sah Jerusalem Bukan bangsa Palestina Ekskavasi arkeologi ini sudah berlangsung lebih dari 4 dasawarsa Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda keberadaan Sisa-sisa Kuil Sulaiman di kompleks Al-Aqsa Dari sekian banyak penggalian yang dilakukan Israel hanya menemukan terowangan kuno peninggalan Rajar Jekunia Tidak semua ahli perubakala Israel sepakat dengan proyek penggalian ini Salah satunya adalah Profesor Israel Finkelstein dari Universitas Tel Aviv Dia memantah Yahudi memiliki keterkaitan dengan Jerusalem Tidak ada bukti arkeologi Kuil Sulaiman pernah ada di Jerusalem Namun analisa ini tidak berakhir sampai disini Penggalian bawah tanah Masjid Al-Aqsa Tidak hanya karena faktor sejarah semata Ada motif lain dibalik proyek ekskavasi fondasi Masjid Al-Aqsa Diakini mereka memiliki misi rahasia dan terselubung Klik tombol subscribe di bawah video ini Untuk mengupdate video episode berikutnya Membongkar rahasia terselubung Di balik penggalian bawah tanah Masjid Al-Aqsa Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Silahkan pilih video lainnya dari channel ini Klik like dan share jika video ini menambah wawasan Terima kasih telah menyaksikan See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton